Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam serdu channel Hai anak juga kembali dengan Ibu Yuyun Hai ini gua akan menyampaikan pembelajaran yang kenal sebelumnya kita baca doa dulu sama-sama anak-anak ya anak semua duduknya rapi kita membaca doa untuk yang beragama Islam seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah yang beragama non-Islam atau non-muslim silahkan kalian membaca doa menurut ajaran kalian siap semua duduknya rapi dengarkan apa-apa Ibu membaca doa dimulai selesai anak semoga dengan pembacaan doa tadi kita semua diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas kelas pada hari ini anak matri kali ini yaitu pembelajaran ke-6 ada di halaman 35 Oh iya sebelumnya diingatkan dulu siapa yang belum absen hari ini yang belum absen silahkan nanti kalian yang absen di grup kelas kita kembali melanjutkan matri kali ini masih ada hubungannya dengan Pancasila silah kedua yang minggu lalu sudah ibu sampaikan itu silah yang kedua ini kalian dengarkan ya ibu akan membacakan materi pada hari ini sambil ibu membaca kalian simak di halaman 35 ya anak-anak ya Siti dan Dayu berteman sejak kecil mereka selalu tolong menolong jika Siti kesulitan Dayu siap membantu jika Dayu perlu bantuan Siti langsung menolong tolong menolong adalah sikap yang baik perilaku tersebut sesuai dengan Pancasila nah masih ada kamu bunyi silah kedua jadi tolong menolong itu adalah berlaku atau sikap yang sesuai dengan Pancasila yaitu silah yang kedua ingat ya gulangi ya tolong menolong adalah berlaku atau sikap yang sesuai dengan silah kedua ya silah Pancasila yang kedua kita lanjutkan halaman 36 kalian buka halaman 36 nah ini tentang simbol silah kedua silah kedua simbolnya adalah ayo siapa yang tahu ini berkasih tahu yang untuk nama-nama semua ya silah kedua adalah simbolnya rantai nah nanti kalian itu ada tulisan simbol silah kedua adalah rantai kalian saling tulisannya nanti ya di buku tulis kalian kemudian kalian gambar simbol silah kedua ya ini masih ingat kan yang tadi gue sebutkan simbolnya silah kedua adalah rantai nah anak itu saja tugas pada hari ini ibu-ibu ucapkan selamat mengerjakan tugas pada hari ini nah anak seperti biasa kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugas ya rapikan semua alat tulis kalian letakkan pada tempatnya ya kemudian lalu jangan lupa setiap melakukan kegiatan kalian selalu cuci tangan setelah selesai ya kalian cuci tangan kalian menggunakan sabun dan air yang mengalir supaya kuman-kuman dan virus tidak bisa masuk ke tubuh kalian dan kalian semua tetap terjaga kesehatan ya anak-anak saya itu saja pesan dari ibu ibu ucapkan selamat mengerjakan tugas pada hari ini tetap semangat ya anak-anak ya akhir saja wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam serdu channel dan anak-anak selamat mengema selamat mengema selamat mengema